Aksi pencurian kotak amal masjid terekam kamera pengawas atau CCTV di Masjid Jami Al-Kawusar, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Laku tergolong lihai karena gembok bekas pengobolan terlihat rapi dan tidak ada bekas goresan. Inilah aksi pencurian yang terekam kamera pengawas atau CCTV di Masjid Jami Al-Kawusar, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 2 lebih 37 waktu Indonesia Barat selasa dunia hari. Laku masuk ke areal masjid melalui gerbang samping kiri. Di dalam masjid, pelaku menggasak tiga kotak amal dan dua kotak amal di luar masjid dengan cara membobol gembok kunci kotak amal. Menurut penuturan Ketua DKI Masjid Jami Al-Kawusar, Lutfi, ciri-ciri pelaku yaitu memakai hoodie semacam penutup kepala, memakai jaket dan membawa alat yang digunakan untuk merusak gembok. Laku tergolong lihai karena gembok bekas bobolan terlihat rapi dan tidak ada bekas goresan. Jadi kami laporkan di Masjid Jami Al-Kawusar tadi ada kejadian pencurian kotak amal, kurang lebih ada lima kotak amal yang dibobol. Nah, dari kejadian dilihat dari CCTV dari jam 2.37 si Maling masuk ke area masjid. Akhirnya dia masuk ke daerah masjid tetapi melalui gerbang yang di samping. Nah, jadi dia ini kelihatannya sudah biasa. Jadi si Maling ini membobol kunci itu dengan rapi dan lima kotak amal ini sudah ludes diambil oleh mereka. Ini salah satu bukti dari penjembolan mereka ini sangat rapi banget. Jadi enggak kelihatan cacatnya, enggak kelihatan rusaknya. Tapi dia menggunakan mungkin membobol ininya nih. Dia membobol daerah sidinya yang membuat ini lepas dan ketika dia mengambil uangnya itu, ini tuh langsung dia tutup kembali. Lutfi tidak bisa mempertirakan berapa nominal kerugian yang diakibatkan aksi pencurian tersebut. Dikarenakan uang di dalam kotak amal belum terhitung dan biasanya dibuka setelah sholat Jumat dan pengajian di hari Minggu. Setelah kejadian tersebut, Lutfi akan mengganti gembok dengan fitur alarm agar kejadian serupa dapat dijegah. Dari Kabupaten Ciamis, Nur Rahman, Radar TV melaporkan.